Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan mereview Masker bedah Atau surgical face mask 3 ply Jadi dia masker ini Dia 3 lapisan Terus dia ear loop Oke kita akan lihat Apa bentuknya seperti apa Oke masker ini Oke kita akan lihat Oke maskernya ini Seperti ini bentuknya Dia ada warnanya 2 ya Hijau dan Putih Yang lapisan hijau ini dia bagian depan Karena dia bagian ini dilapisi Dengan plastik Jadi virus-virus atau Cairan-cairan itu gak tembus ke muka kita Jadi dia Menahan dari depan Oke Dan kita bisa lihat disini Dia agak miring ya Agak miring dia Katingannya itu yang tersesuai dengan muka kita Ini bentuknya Dan Di atasnya ini dia Ada ininya nih ya Ada kawatnya Ada kawatnya disini Ada kawatnya ya Oke Untuk Pemasangannya Bagian hijau ini bagian depan Dan putih bagian dalam Kalau bagian hijau ini Karena ada plastiknya Dia di bagian luar Yang dalamnya ini dia Beda ya Jadi dia ini Bagian dalamnya ini Bisa menyerap Cairan Dari Luda kita Karena kita Ngomong Earlier kita ya Jadi bagian depan Bagian Warna putih ini Dia untuk menyerap Cairan-cairan yang berada di mulut kita Dan bagian hijau ini Dia untuk menahan Virus Atau cairan luda Pada saat kita berkomunikasi Dengan orang Sekarang Cara pemakaiannya Cara pemakaian masker ini Oke Sebelum kita pakai masker ini Terlebih dahulu Tangan kita Kita pakai antiseptik Atau kita bisa Mencuci tangan kita ya Mencuci tangan Yang bersih dulu Atau menggunakan antiseptik Setelah tangan kita bersih Baru kita pakai masker ini Jangan sampai tangan kita Yang terlalu kontaminasi Kita memegang masker ini Oke Sekarang kita Cara pakainya Kita pegang buah ini Kita jepit di teringat kita Di kuping kita Tercantol Earlovenya Kita tarik Di sini Oke Kita jangan sentuh bagian dalamnya ya Kita tarik bagian bawahnya Sampai ke bawah kita ya Tarik ke bawah Yang di bagian kawatnya ini Kita tekan dia Sesuai bingung lubukan hidung kita Dan tarik ke samping Setelah itu Setelah itu Yang pertamanya satu Yang kedua Yang tengah-tengahnya Terik Jadi di sini Tidak ada Pusat mudara ya Di sini tidak ada Celah-celah Kita usahkan semaksimal mungkin Agar di sini Tidak ada celahnya Biar virus atau debu itu Sudah masuk Melalui sini Sudah melalui sini ya Melalui bawah Kita tahan Yang ketiga Dari bawah Ya Yang pertama Di sini satu Tarik Dua tengahnya Yang ketiga Bawahnya Oke Ini cara pemasangan masker yang benar Oke Sekarang kita akan tes Masker ini Apakah dia tembus Atau enggak ya Kita bisa menggunakan api Kita menggunakan apinya Biar tiup Artinya ini dia enggak tembus ya Jadi ini aman buat kita Dan Biasanya memakai masker ini Petul tes medis Oke Lamanya Lamanya memakai masker ini Biasanya sekitar 4 jam Kita harus ganti Karena masker ini udah Penuh virus ya Biasanya 4 jam lah Kita lihat Situasinya ya Kita bisa lihat Kita rasakan sendiri Gimana ya Apakah dalamnya udah agak basah Atau kita bisa tambahkan lagi Tisu di luar dalamnya Tisu di luar dalamnya Biar lebih awel masker ini Untuk Masker saya ini Ini Kelihatan ini Ini lebih padat ya Jadi Kita berdampasnya itu Agak Agak berat ya Mengat Sistemnya Sistem ini Sistemnya Untuk Untuk menahan Untuk menyaring sini Sangat sempurna ya Karena ini benar-benar rapat Ini benar-benar rapat Saya lihat dari sini Dia rapat sekali Jadi saya Kalau untuk Lari Gak cocok ya Masker ini ya Jadi kita buat dokter Itu tenaga medis Bekerja Itu jangan cocok Kenapa modelnya ini Apemate ini Saran saya Bagus banget ya Karena dia Benar-benar Benar-benar Sini Beri bau dagu Dan dia Sangat ketat ya Pendang ini juga Sangat bagus Oke Sekarang Untuk ini nih Biasanya orang menggunakan Begini nih Kalau ininya kependekan nih Pendekan Gini Modelnya gini Ini gak disaranin Ini gak disaranin Kenapa Karena disini Ada celahnya Disini bisa masuk Jadi Saran saya Untuk yang kependekan Atau kekecilan Maskernya Itu bisa diikat ya Disininya Yang diikat Terus dicantol di kupingnya Oke Oke Sekarang kita Cara melepasnya Melepasnya ini Kita cara melepasnya Kita cabut dari bawah Ini Kita lipat dia Atau kita buang langsung aja ini Ke sampah Oke Kita bisa buang Bisa buang sama sampah ini Kita jangan lupa Tangan kita ini Kita cuci lagi Menggunakan antiseptik Atau kita cuci tangan ya Biar tangan kita Bisa tercemat Dari kumat-kumat Yang dari maskar ini Oke guys Demikianlah Sharing informasi dari kami Pronatech Mengenai masker Aviamab Semoga informasi ini Terguna Buat Anda Jika Anda menyukai video ini Please like Dan komen Jika Anda ingin Pertanyaan seputar Masker ini Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Bye